iya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel di channel youtube kadung los motovlog los penan iya oke bosku lama enggak ngonten karena cuacanya kurang mendukung ini begitu aja hujan jadi saya enggak ngonten ya terus kemarin juga mudik Jumat satu minggu di Purudhati juga mau nyore juga hujan jadi Oh apa jenisnya lho ya nunggu kembali ke Jogja posisi seperti biasa di bengkelnya Mas Joko iya ke bosku pada konten kali ini saya mau membahas motor karisma yang proyeknya itu lama dongrok di channel YouTube nya honda nges ya polo yaitu lama dongrok sekarang baru dimulai lagi nyapo Mas masih pelet Mas nah ini di-prepate lagi dibuat spek baru eh apa jenisnya lho kemarin kan enggak kopling ini sudah di bikinin nah kopling ya lho ya karisma ini wah kucingnya lewat iklan ya ini blog blog orinya ini dicor dicor di di las munium lagi nah ini dibikin kopling lagi soalnya nih tadi bikin koplingnya ledok iya lho lho piti lho aneh lho untuk mesinnya juga di-upgrade untuk sharenya juga diperbarui ya lho ya kemarin pistonnya ini dinggowong nganceng rangaku dinggowong nganceng rangaku asuh asuh bikin ngeluh mekanik sama aduh jadi sekalian di-upgrade lagi padahal kemarin itu enggak dilanjutin karena mau bangun tikr tapi ini onernya lagi ke dengan garisma lagi ya boloh ya nah ini untuk bocoran speknya sementara ini sementara lho ya ini untuk krekasnya masih krekas standar garisma ukurannya ini enggak salah ya lho ya 57,9 atau 58 ya dibagi 58 untuk bloknya bloknya ini gabi ukuran seger pira mas seger ukuran pira ini karisma ini 58 jadi ini spek mesinnya sementara ya lho ya ini sementara enggak tahu nanti perk AC atau bandelnya mau di-up lagi atau enggak saya juga orang tahu jadi untuk spek sementara ini square engine antara stroke dan bur itu sama 58 58 untuk kayak karburasinya ini nanti juga bakal diganti enggak pakai PE ini kan PE 24 ya boloh ya salah lho di di apa jenis ini diralat untuk karburatornya 28 nanti bakal di-upgrade lagi pakai pbk mas yoh ini didit asuh lanjut untuk bagian klep klep ukuran berapa mas ini rumusnya 2 ya jatah-jatah ini lho, iya lho iya lho ya, klep sonic, eh sonic iya, dianggapnya klep sonic klep sonic bila padahal uji lho, iya lho cok jangan cok untuk PCX kan untuk klep nya pakai PCX saya kre 58 ini untuk stroke nya juga kurang tahu segera nanti bisa ubah bisa ganti nanti ada paduanya wesh bener-bener fix ya boloh ya untuk spek mesinnya ya boloh ya ini sementara 58 58 jadi square engine karena sekarang tuh musimnya musim karisma supra kayak gitu boloh, bebek-bebek lah gak sih teman banget mas gak sih teman banget mas gak sih teman banget mas gila gila-gila muda kabur males hahaha hahaha ini nambah CC juga boneka capek-capek ini boleh terus untuk dinamu stater nanti bakal on mas on ya kan ini nggak sih mas ini gak gak gue balap gak gue harian sih buat harian dinamu ini pakai punya tigre gede nih pakai punya tigre gede 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 oke siap mas gede gede untuk pengapiannya DC ini lor full DC pengapian DC bakal dirubah jadi AC katanya katanya gimana k ini gede 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 keren keren ini project lanjutannya di channel hodangers ya kalau ya bakal dibuat buat lagi ini jauh tuku balancer larang yuk ini w3w balancer mah ngatus masih ya ini berarti dana pelajar ya boleh ya dana pelajar aku mau tuku-tuku saatannya dimaksimalkan oke siap maksudnya kurang nggak lagi siap masih yang penting ramutung semennya ramutung oke siap pancoklah untungnya ramutung untung mental kuat jangan lalu gak ramut mesin ambrol jadi ramutung penyelenggak-penyelenggak burinya ialah dan cok hahaha kamu bisa rame takde apapunnya di review tipis-tipis woy untuk reviewnya bagian mesin harus pengapian ya bulu yoo untuk sedeknya ini pakai BRT file-nya KTC cobusnya sepaket dengan KTC untuk mesinnya tadi Squareention 5858 pake punya e-sonic OPPO ini PCX ini pake custom bakal pake sepatu apa? RR kalau di sini roller karena di sini ada sepatu tidak ada sepatu di Kuyungan Mbah Jepang hahaha jangan cok ini sekernya belum dibubut lagi ya jahat pake apa mas? sonic mas merek? hmm TKRJ pake TKRJ Japan punya Japan punya Japan punya NPP mau ngelakuin ya mau ngelakuin aja langsung saya ngelakuin NPP cok dah cok yuk TKRJ TKRJ nanti gencet-gencet oke siap aku nunggu NPP bos bos ini nah ini saya kerennya pake ini dulu ini sudah sudah lihat nah pake ini siap dulu siap dulu nah HUNDA KGH ya Oversis 50 DKRJ made in Japan dana pelajar ngatasi bosku kan rambut balapan abad harian aku pensiun mau balapan pensiun ini dicopot sih drupal kemudian drupal 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 untuk pistonnya pistonnya mungil oversnya seker wih bisa kayak ada apa jenis merk-merk racing iya jangan lupa lagi tidak akan mengatasi dan sampai kemrahasiswa ya is clear, tinggal menunggu kop berarti mas ya tinggal menunggu kop eh, klop tinggal menunggu kop nanti di rakit nanti ada 4 buahnya ya besok bisa cek mas DC, HP, HP, HP aku kata 10 kali saya izin dulu ya karena ini motornya gak ada ini gak ada enak loh raja-jaja gak ada berarti kekakian, nyari langsung matahal guys lapi-lapi dulu oke, siap setelah lagi musim lagi ya karisma, supra boleh saya nganuh mas ngirit ngirit, siap raja-jaja tidak mampu rasio ganti mas standar 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 ya mas gue harian rasio standar terus apa ya? maksudnya maksudnya bubut magnet buruk buruk udah ngerti ya so diukur ini bubut ya oke nanti Sjati di review lagi part 2 nya nanti pas perakitan ya part 2 nya tinggal menunggu kop jadinya kapan mas? minggu-minggu ini oh minggu ini berarti bareng sama penyaksa ya dong semoga saja hahaha nah ini mesinnya rame ibu lho punya ECB ECBnya ilham terus ini ada paksian lagi sticker nanti ini juga bakal di konten speknya gimana terus ini mesin saya mesin saya apa jenis itu lho terus jadi trouble ya sepentingnya mau dimontor utamakan siji kalau dimontor itu siji ada duit siji yang keluruh yang keluruh yang diomong kayak mas maul itu lho jadi mental 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 itu kuat raleh baper ya mas ya raleh baper raleh mutungan namanya juga mainan motor ya kayak gitu raleh 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 waduh bikin lu mekanik sam raleh 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 rereh raleh raleh benternya tuh bentet jadi yuk di kolter lagi lah apa nggak halos nah ini blok saya mana mas? kok nggak ada mas? ini kolter lah mas ini mencium aroma kain-kain hijau ini lor untuk bawah aman nggak ada yang trouble cuma pada bagiannya retok wih, kubeng mas oke, dinamanya muter fungsi jadi motornya fungsional untuk 4 baterai segera ready mas ya insyaallah mas insyaallah untuk Arismane untuk konten kali ini cukup sekian aja nggak panjang-panjang banget jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel youtube Eka donglos Motovlog agar bisa berkembang lagi ke depannya dan buat teman-teman yang sudah nonton video dari channel kadlos Motovlog saya doakan semoga rezeki kalian tuh lancar diberi kesehatan selalu serta dipermudah urusannya ya blok ya amin tetap percaya sama Tuhan jangan percaya sama dukun ya blok ya wadisantas mati tetap percaya sama Allah SWT oke saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam los tenan iya kali ya kesudaku selamat menikmati Terima kasih.